Terima kasih sudah klik video ini, kembali lagi di channelnya Apendi Edukasi Dan di video kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi 1 untuk matematika kelas 9 Dan buat kalian yang belum menonton video pembahasan part 1-nya, kalian bisa nonton di video yang ini Dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan uji kompetensi part 2 Kita mulai ke pembahasan soal nomor 7 Uji kompetensi 1, berperpahatan dan bentuk akar matematika kelas 9 Diketahui X24, Y54 Ditanyakannya dituliskan dalam bentuk perpahatan yang paling sederhana jika bagian A, X dikali Y Berarti di sini X dikali Y itu X-nya 24 dikali 24 Seperti soal yang sebelumnya, ini dibuat perkalian yang salah satu bilangannya adalah bilangan berpangkat Contoh di sini, angka ubah menjadi 24 itu 8 dikali 3 Oke, dikali 54 itu 27 dikali 2 Kalian tahu kan, 8 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 Dikali 27 itu adalah 3 pangkat 3 dikali 2 Sampai sini paham? Nah, lalu kita akan menghitung dengan basis yang sama yaitu 2 dikali 2 2 ini sebenarnya adalah pangkat 1 dan 3 juga ini pangkat 1 Dan masih ingat, jika perkalian itu, perkalian ini ya Perkalian, pangkatnya ditambah Berarti 3 ditambah 1, 2 pangkat 4 dikali 3 ini, 1 ditambah 3, 4 juga, 3 pangkat 4 Ini itu jawaban bagian A Lalu ke bagian B, X per Y Yaitu 24 per 54 Sama, kita buat 8 dikali 3 8 dikali 3 per 27 dikali 2 Lalu kita bisa tanahkan 8-nya dibagi 2 Ini sisa 4 27 dibagi 3, ini 9 Yaitu menjadi 4 per 9 Lalu kita buat pangkat Menyiri 4 itu adalah 2 pangkat 2 Dan Y9 itu 3 pangkat 2 Sama dengan 2 pangkat 2 dikali Karena di penjemput Pangkatnya menjadi min 2 pangkat 2 dikali 3 Pangkat min 2 Untuk jawaban bagian B Kita lanjutkan ke soal nomor 8 Berapa hasil operasi perpangkatan? Dan 492 pangkat 5 dikurangi 246 pangkat 5 Caranya yang pertama adalah Ini dibuat menjadi 2 dikali 246 pangkat 5 Karena 246 dikali 2 itu adalah 492 Lalu dibuat bentuk seperti ini Dikurangi 246 pangkat 5 Kita tahu sifat persifat Sifat perpangkatan yang ini tuh sama dengan Jika A dikali B pangkat N Maka A pangkat N dikali B pangkat N Di sini menjadi 2 pangkat 5 Dikali 246 pangkat 5 Dikurangi 246 pangkat 5 Dan di sini tuh sebenarnya bisa juga dikatakan 1 kali 246 pangkat 5 Selanjutnya Karena ini pengurangan Maka kita operasikan yang depan dengan yang depan 2 pangkat 5 itu adalah 32 Dikurangi 1 Dikali ini sama 246 pangkat 5 Hasilnya adalah 31 dikali 246 pangkat 5 Jawabannya tuh nomor 8 Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 9 Berapa banyak detik dalam turun waktu 60 ribu tahun Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah Jadi 60 ribu tahun Itu berapa detik Itu maksudnya Nanti dituliskan dalam notasi ilmiah 60 ribu tahun Ini dikali 1 tahun itu diambil 365 hari Dikali 1 harinya adalah 24 jam 1 jam itu berapa detik 3.600 detik Ini dirubah ke detik Lalu kita kalikan yang kedepannya 6 Dikali 365 Dikali 24 Dikali 36 Kalian juga nanti dicoba dihitung Dan disini kakak ada mendapatkan hasilnya 1,8,9,2,1,6,0 1,8,9,2,1,60 Dikali 10 Nolnya kan belum dihitung 1,2,3,4,5,6 10 pangkat 6 Lalu karena notasi ilmiah itu harus Menggunakan di atas 1 dan di bawah 10 Maka kita buat komanya disini Menjadi 1,8,9,2,1,60 Dikali 10 Pangkat 6 Nah ini tadi kan menurutnya berapa koma ya Simbeti 1,2,3,4,5,6 Maka ditambahkan 6 pangkat Maka disini hasilnya adalah 1,89,2,1,60 Dikali 10 Pangkat 12 Sebelum dilanjutkan subscribe dulu ya Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 10 Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut Yang bagian A Min 8 dikali 2 pangkat 6 Min 8 dikali 2 pangkat 6 Itu adalah 64 Maka hasilnya negatif Dikali positif itu negatif 512 Bagian B 5 pangkat 4 5 pangkat 2 nya itu 5 x 5 25 25 x 25 adalah 625 25 x 50 Hasilnya adalah 31 ya 31.250 Untuk ini 16 16 2 pangkat 4 itu juga 16 16 per 16 1 Untuk bagian D 98 Nah ini kita buat menjadi 98 itu adalah 49 dikali 2 Sedangkan 7 pangkat 3 itu 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 ya 7 pangkat 2 itu adalah 49 dikali 7 49 kita corek Dan hasilnya adalah 2 per 7 Selanjutnya kita ke Nomor 11 Diketahui jarak Yang ditempuhnya 5 meter Lalu Dalam perjalanan itu Berkurang 1 per 10 Bagian per meter Lalu diketahui Wadahnya Berdiameter 10 cm Dan tinggi 12 cm Yang Perlu diketahui Rumus Untuk mencari Volume Krucut itu adalah 1 per 3 dikali VR Bangkat 2 dikali T Oh maaf Yang ditanyakannya adalah Volume akhir Setelah tadi Tumpah 1 per 10 Bagian per meter Pertama kita Tentukan dulu Volume awalnya Volume awalnya itu Volume dari Krucut atau Wadahnya Rumusnya 1 per 3 Nah disini Ketengannya V nya memudahkan 3,14 Atau Nanti dipermudah Dalam penghitungannya Menjadi 314 per 100 Jari-jarinya Diameter Dibagi 2 Yaitu Diameternya 10 Dibagi 2 5 cm Dan tingginya 12 cm Dan hasil 0,9 Pangkat 5 Itu adalah 0,5 9 0 49 Kalian Nanti Boleh Hitung Lagi Nanti Takutnya Kakak Salah Hothead Dikali 314 Dan hasilnya Adalah 185,41 Milliliter Jawaban nomor 11 Selanjutnya Kita ke Soal nomor 12 Urutkan Bilangan Berikut Dari yang terbesar Ke yang terkecil Lagi kita Akan Ubah Ke Desimal Supaya Mudah Mengurutkan Nanti Tinggal Disejajarkan Komanya Nanti Bisa Ketauan Disini 7 Dibuat Disini 6,89 Berarti Disini Nol Disini Satuan Di belakang Koma Lalu 5,2 Dikali 10 Pangkat 3 10 Pangkat 3 Itu 1000 5,2 Itu Menjadi 5200 Oke Satuannya Sejajar Ini 0,98 Dikali 10 Pangkat 4 Dikali 10 Ribu Ini Jadi 9800 Oke Nolnya Sejajar Lalu 0, Berarti Disini 0,00 45 Lalu Yang F Nya 1000 Oke Sejajar Oleh Satuannya Disini Kalau Belah Sejajar Ya Berarti Sejajar Disini Untuk Menghitungnya Lebih mudah Berarti Urutan Yang Terbesar Itu Ada Di Yang Ini Yang D Yang Pertama Yang Keduanya Yang C Yang Ketiganya Yang F Yang 1000 Keempat Nya 7 Nah Lalu Yang Kelimanya Adalah Disini 0,89 Dan Terakhir Yang E Yang 6 Itu Jawaban Nomor 12 Selanjutnya Nomor 13 Diketahui Kecepatan Cahaya 3 Dikali 10 Pangkat 8 M Per Detik Yang Ditanyakan Jarak Jauh Cahaya Bergerak Dalam Satu Tahun Dikuliskan Dalam Notasi Ilmiah Jadi Sebelum Dikerjakan Kita Ketahui Bahwa Nanti Perhitungannya Waktunya Itu Satu Tahun Dirugah Ke Detik Satu Tahun Itu Adalah 365 Hari Satu Harinya 24 Jam Satu Jam Nya Adalah 3600 Detik Sedangkan Untuk Merendukan Jarak Itu Rumus Nya V Dikali T Berarti V S Sama Dengan V Dikali T Kecepatannya Adalah 3 Dikali 10 8 Meter Per Meter Per Detik Dikali T Nya Ini Satu Tahun Kita Rubah Ke Dalam Detik Menjadi 365 Dikali 24 Dikali 3600 Detik Disini Ya Disininya Detik Dapang Sampai Sini Tinggal Dikalikan Berarti Ini Detiknya Dicoret In 365 Dikali 24 Dikali 3600 Disini Klikan 3 Itu Hasilnya 9 468 Nah Ini Hasilnya Nanti Kalian Mengurangkan Kalkulator Dikali 10 Pangkat 8 123 123 Oke 94 Kita Dikali 10 Pangkat 8 Dibuatlah Notas Ilmiah Berarti Satu Angka Diatas 1 Dibawah 10 Disini Ambil Komanya 9 4 608 Dikali 10 Pangkat 8 Nanti Ditambah Ini Komanya Berapa Dari Sini Berarti 1 2 3 4 5 6 7 Ditambah 7 Hasilnya 9 4 608 Dikali 10 Pangkat 15 15